Pemirsa Bupati Morujambi Mas Nabusro meminta target vaksinasi sebesar 70% bisa tercapai pada akhir tahun 2021 ini. Bupati juga meminta jajarannya agar proaktif melakukan vaksinasi secara jemput pola atau door-to-door ke masyarakat, serta ruking menggelar vaksinasi masal. Pencapaian vaksinasi di Kabupaten Morujambi dosis pertama baru mencapai 60%, sedangkan dosis kedua pada angka 40%. Karena belum mencapai 70%, Bupati Morujambi Mas Nabusro meminta jajarannya proaktif melakukan jemput pola, serta rutin menggelar vaksinasi masal hingga jelang Natal dan tahun baru 2022 agar target vaksinasi COVID-19 tersebut bisa segera tercapai. Bupati Morujambi Mas Nabusro dalam hal ini meminta jajarannya diminta untuk terus aktif, berkoordinasi dengan kepala desa karena pemerintah desa yang lebih paham dan mengetahui kondisi warganya yang belum maupun sudah divaksin. Pasalnya vaksinasi COVID-19 merupakan misi sosial dan upaya bersama dalam mengurangi laju penularan, sekaligus melindungi seluruh masyarakat dari virus corona di Kabupaten Morujambi. Vaksin, yang mana vaksin kita sekarang sudah 60% untuk vaksin pertama, yang kedua se Madam 40 persen Nah, dulu tapi kita vaksin ini kita tahu desainnya kita sudah mencapai 100 persen Itulah bekerja ini akan berlaksana dengan kandang Dirinya juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak dalam mempercepat laju vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Morjabi Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan Cek TV melaporkan